Ya Rabbi, salli ala nabi kadaimamu Fi hadih dunia wa batizam Lebih dari 600 tahun, Islam berkembang di Al-Andalus atau Sepanyol yang telah kita ketahui sekarang. Akan tetapi, setelah terjadinya perpecahan dengan penggunaan kekerasan, dan nampaknya cahaya Islam perlahan telah memudar di kawasan ini. Akan tetapi, peristiwa tersebut tidaklah terjadi selamanya. Dengan adanya karunia dari Allah Ta'ala, Islam telah kembali kesediakannya di Sepanyol. Ikutilah saya terus, karena kami akan menelusuri kembali perjalanan Islam di tanah Sepanyol ini. Di tahun 711, pasukan umat muslim dibawa ke pemimpinan Torik Ibn Ziyad datang jauh-jauh dari Afrika Utara menuju ke Gibraltar. Mereka diperintahkan oleh seorang pemimpin Kristen untuk menghadapi dengan penuh gagah berani perlawanan dari seorang raja yang kejam, Raja Roderick. Setelah mendarat, Torik berusaha keras untuk membangkitkan semangat juang pasukannya dalam menghadapi musuh yang lebih kuat dari segi jumlahnya. Setelah satu-satunya, cara untuk menghindari pertempuran yang sangat merugikan pasukannya telah tidak ada. Torik kini hanya memiliki satu jalan saja, yaitu melangkah ke depan dan melanjutkan perjuangan. Setelah menghadapi berbagai pertempuran, pasukan muslim memperoleh kemenangan demi kemenangan dan menegakkan hukum Islam mereka di sebuah kawasan yang sungguh sangat luas yang kini telah diketahui sebagai negara Sepanyol. Setelah memasuki masa-masa kejayaan yang mana hukum-hukum Islam mulai berlaku dan kemakmuran mulai terwujud, kesenianan kebudayaan berkembang, seluruh universitas dan laboratorium mencoba memikat setiap pelajar untuk menggali ilmu di masa sekarang. Seluruh agama hidup secara damai di bawah hukum peraturan Islam dan di bawah perlindungan ajaran Islam dan banyak orang yang mulai diperkenalkan keindahan ajaran Islam lalu kemudian mereka masuk dalam ajaran Islam. Lebih dari 700 tahun, azan, sebuah panggilan untuk menjalankan ibadah telah dikumandangkan dan diperdengarkan oleh orang-orang al-Andalus. Lalu, kemudian tempat ini menjadi tempat penyembahan kepada Allah Ta'ala. Kemudian, terjadilah ibadah dan pembacaan ayat Al-Quran sepanjang siang, hari dan malam. Bangunan yang indah seperti Masjid Agung di Cordoba masih tetap tegak berdiri hingga umat muslim zaman sekarang datang ke Spanyol. Tapi, seiring berjalannya waktu, orang-orang Katolik merubah masjid ini menjadi bangunan milik orang-orang Katolik. Corak gereja ini dulunya pernah menjadi perwujudan permukaan masjid tersebut. Suatu alasan yang membuat hilangnya masjid-masjid di Spanyol dan ini sangatlah menyakitkan adalah sederhana yaitu dikarenakan orang-orang muslim di Spanyol telah melupakan ajaran tawhid atau keimanan mereka dan hanya memperhatikan kekayaan-kekayaan duniawi yang berlimpah dan hal ini menyalahkan semangat orang-orang non-muslim untuk berhasil menguasai kawasan ini untuk pertama kalinya. Ketika para pemimpin umat Kristen melancarkan semangat Reconquesta, umat muslim tidak berdaya dalam menghadapinya. Penderitaan ini mengakibatkan banyak sekali kehilangan. Para pasukan muslim masuk ke dalam ajaran Kristen. Anak-anak muslim diambil dari orang tua mereka dan mereka dipaksa keluar dari rumah mereka. Hal ini merupakan suatu bentuk kesaksian yang tidak diketahui mengenai sejarah klam umat Islam. Terdapat sebuah desa persawahan yang berada di sebelah timur Spanyol. Tanah di area tersebut sungguhlah subur sebelum masyarakat muslim mengungsi di sini. Ini adalah tempat terakhir. Pada akhirnya masyarakat muslim benar-benar sungguh dikeluarkan dari Spanyol. Akan tetapi, ini bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di tahun 1889, terdapat sebuah sumber ajaran Islam yang terbaru bermula di desa Kadian, India. Tidak ada satupun yang pernah akan berpikir bahwasannya Islam begitu sangatlah maju dan berjaya di seluruh kawasan Spanyol. Akan tetapi, Hazrat Mizra Gulam Ahmad sungguhlah memenuhi dunia sebagai seorang imam madi yang sesungguhnya. Dan dalam wahyu beliau, beliau menerima suatu kabar yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Aku akan sampaikan pesan engkau hingga ke ujung dunia. Setelah hadirnya Hazrat Masih Maut alaih salam, halifah-halifah beliau ditunjukkan oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan penyampaian pesan-pesan perdamaian Islam. Di tahun 1963, Hazrat Basiruddin Mahmud Ahmad Radul Anhu, seorang halifah kedua setelah Hazrat Masih Maut alaih salam, mengirimkan manif Muhammad Sharif Hu Jatif ke Spanyol. Setelah tiba di Madrid, beliau telah memenangkan hati masyarakat Spanyol. Akan tetapi, sehari setelah kedatangannya, beliau dipaksa untuk meninggalkan Spanyol kembali, dikarenakan perilaku anarki dan kekacauan terjadi di Spanyol. Akan tetapi, halifah kedua haruslah turun tangan untuk menghidupkan kembali Islam di tanah Spanyol. Di tahun 1946, dikarenakan ketaatan yang sungguh kuat terhadap kehadiran Allah Ta'ala, beliau mengirimkan banyak sekali membalik ke Spanyol dan memerintahkan mereka untuk menyebarkan ajaran Islam Ahmadiyah dan memenangkan penahlukan Spanyol untuk kejayaan Islam secara damai dengan memenangkan hati masyarakat tersebut. Dengan cara ini, kemajuan Islam secara damai akan lebih baik daripada kemunduran Islam yang memalukan dan telah meniadakan, memerlukan suatu ajaran secara pemaksaan dan meniadakan pula penderitaan umat muslim di Spanyol. Jadi, Al-Zad Khalifah kedua telah mengirimkan Maulana Karim dan Maului Isa ke Spanyol di tahun 1946. Mereka tiba di kawasan ini di tanggal 10 Juni dan masyarakat Spanyol ditarik kembali atau diajak kembali untuk memasuki ke dalam cahaya Islam. Ketika Spanyol berada di masa pemerintahan diktator Jendral Franco, saat itu terdapat sebuah larangan-pelarangan untuk melakukan hutbah dari setiap agama manapun dan juga ajaran Kristen Katolik Roman. Bahkan segera saat itu terdapat banyak sekali rintangan-rintangan yang bermunculan dikarenakan pembagian negara India di tahun 1947. Jemaat ini menghadapi kesulitan keuangan dan kemungkinan penugasan penyebaran Islam Ahmadiyah di Spanyol akan berakhir dan para Mubalik pun diperintahkan untuk kembali ke Pakistan. Akan tetapi, Maulana Karim memiliki kebulatan tekad untuk tetap harus menghadapi ujian tersebut dan memohon persetujuan hujur atas sikap beliau tersebut. Sehingga kemudian beliau menuliskan sebuah surat kepada hujur untuk memohon agar diberikan persetujuan untuk tetap berada di Spanyol dan tetap menjadi Mubalik di negara tersebut tanpa membebani keuangan jemaat. Yang mulia hujur memberikan izin atas surat permohonan Mubalik Maulana Karim dan dengan karunia Allah Ta'ala, Mubalik Islam ini bukan hanya telah berhasil mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan dirinya sendiri dengan keuangan yang beliau miliki. Beliau pun juga telah berhasil memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam pekerjaan beliau sebagai seorang Mubalik dengan keuangan beliau sendiri. Usaha yang beliau lakukan adalah beliau berhasil menjual sebuah parfum di sebuah pasar di Madrid dan lalu beliau pun akhirnya menjadi terkenal oleh orang-orang di kota tersebut dan orang-orang di kota tersebut mengenal dan menyebut beliau sebagai seorang laki-laki dengan anaknya. Dan dengan sebuah parfum yang beliau jual, beliau memberikan para pelanggannya sebuah pesan yang mana para pelanggannya tersebut jarang sekali melihat modal pemberian secara terus-menerus tersebut. Pemberian sebuah pesan Islam sambil berjualan. Akan tetapi, setelah itu ada saat yang sangat sulit dan sangat membahayakan bagi para Mubalik untuk menjalankan misi penyebaran Islam mereka. Maulana Karim tidak diperbolehkan atau diizinkan untuk menyampaikan pesan Islam. Sehingga seringkali ketika beliau sedang menjalankan misi beliau, beliau beberapa kali dimasukkan penjara dan diculik dan terakhir kali dilakukan oleh para penganut ekstrim Kristen Katolik. Akan tetapi, dengan melalui segala kesulitan tersebut, para penyampaian pesan Allah Ta'ala secara damai ini dapat memikul segala kesulitan tersebut dengan kualitas kesabaran hati. Maulana Karim merupakan sebuah contoh dari sebuah pengamaran manusia yang sungguh-sungguh mempercayai kehadiran Allah Ta'ala. Bagaimana kamu bisa melihat sebuah karunia yang turun kepada beliau dan beliau mengetahui? Yang tetap setia dalam menjalankan misi keruhanian beliau, yang tetap tunduk dan mematuhi Allah Ta'ala, serta tetap tunduk dan mematuhi segala petunjuk dari hasil talifah. Dan beliau merupakan seorang yang sangat berani dalam menghadapi sifat keras dari jenderal Franco, hingga beliau dapat menjadikan suatu negara yang berdasarkan ajaran Kristen Katolik menjadi sebuah negara yang berlandaskan pada kualitas agama dan keruhanian tauhid ilahi. Dengan memikirkan bagaimana luar biasanya tingkat kepercayaan dari seorang maulana Karim kepada Allah Ta'ala. Kemungkinan, bila beliau masih di Spanyol, hasilnya, atau ujungnya, mungkin saja akan sangat buruk dan beliau tetaplah saja ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Akan tetapi, lihatlah apa yang terjadi. Meskipun jenderal Franco tidak menerima dan masuk Islam, mundirinya menuliskan balasan surat kepada maulana Karim dengan mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi terhadap surat yang ditulis oleh maulana Karim untuknya. Lalu, Allah Ta'ala memberikan karunia yang lebih kepada maulana Karim berupa pemberian kepercayaan dari jenderal Franco kepada beliau. Setelah kurang lebih dari 25 tahun mengalami masa-masa persekusi tersebut di akhir tahun 60-an hingga awal tahun 70-an, pemerintah akhirnya memberikan sebuah hak kebebasan dalam beragama kepada masyarakat Spanyol. Lalu, jemaat secara resmi terdaftar sebagai sebuah komunitas keagamaan. Dan di tahun 1970, Spanyol diberkati sebuah perjalanan bersejarah. Untuk pertama kalinya, Hazret Halifah mengunjungi Spanyol, yaitu Hazret Halifah yang ketiga. Beliau menjelaskan sebuah pengalaman rohani beliau mengenai perjalanan beliau yang begitu singkat ke Spanyol dengan mengatakan, Aku dapat merasakan sebuah pasukan yang sebagaimana pasukan Torik yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kuda mereka ke kawasan Spanyol. Yang mulia Hazret Halifah ketiga juga memiliki rasa kasih sayang yang sangat besar kepada masyarakat Spanyol. Dan suatu malam, dalam melakukan perjalanan untuk berkunjung ke Gerenada di Spanyol di tahun 1970, hujur sangatlah merasa khawatir bagaimana bisa dalam melakukan upaya penyebaran Islam di Spanyol yang dilakukan oleh jemaat. Jemaat mengalami kekurangan sumber daya, termasuk keuangan. Mengetahui hal tersebut, seorang untusan Allah Ta'ala ini menghabiskan setiap malam beliau untuk berdoa dengan penuh kesungguhan hati kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala, yang mampu murah menjawab setiap doa yang dipenjatikan oleh kekasihnya. Di saat waktu istirahat beliau, Hazret Halifah ketiga menerima sebuah wayu dari Allah Ta'ala yang juga merupakan ayat Al-Quran. Tuhan memperlihatkan keberadaannya dan kemahakuasaannya. Sepuluh tahun yang lalu, ketika saya berada di Spanyol, dia berkata-kata kepada saya dan memberikan perintah kepada saya agar senantiasa memiliki keimanan yang sempurna kepadanya. Dan janganlah kamu mengalihkan pandangan kepada selain darinya. Dia akan mencintai siapapun yang dia cintai, akan tetapi terdapat suatu masa yang ditetapkan terhadap segala amal perbuatan mereka. Dan akhirnya, saat untuk menerikan masjid baru di Spanyol telah tiba. Huzur menguji Kamila Farsahab dengan meminta untuk menemukan sebidang tanah yang cocok untuk menerikan sebuah masjid. Setelah melakukan pencarian yang lama terhadap lokasi atau letak untuk pendirian masjid pertama di Spanyol, setelah 700 tahun, belum memiliki masjid, akhirnya telah ditemukan lokasi atau letak tersebut, yaitu di daerah Pederoba, New Cordova. Dan 10 tahun kemudian, setelah menerima wahyu dari Allah Ta'ala, Hazra Talifa berpergian ke Spanyol lagi. Di saat tersebut, merupakan waktu atau kesempatan untuk meletakkan batu pertama dari Masjid Musadeq. Dan di saat itu, apa yang terlihat tidak mungkin menjadi sesuatu yang menjadi kenyataan. Ini merupakan sebuah kemenangan yang membuktikan bahwasannya, Allah Ta'ala akan selalu berada dekat dengan utusannya. Pemikiran ini terdapat di dalam pikiran saya, bahwasannya kita harus mencapai dan meraih tujuan kita di Spanyol, yang mana kita akan memiliki sebuah masjid, namun tidak untuk sekarang. Saat ini kita belumlah siap untuk melakukan hal tersebut. Setelah 9 hingga 10 tahun lamanya, Allah Ta'ala telah mengubah kondisi kita, sehingga kita memperoleh sebidang tanah untuk pendirian masjid. Dan saya telah meletakkan batu pertamanya atau batu fondasinya. Berdasarkan laporan terbaru, masjid tersebut telah selesai dibangun. Dalam perjalanan beliau ke Spanyol, Huzur juga menyebarkan sebuah pesan yang juga telah dikenal secara mendunia sebagai slogan jemaat Muslim Ahmadiyah, yaitu, Love for all, hearted for none. Ketika masjid telah selesai dibangun di tahun 1982, Hazret Khalifa keempat memberkati melalui doa peresmian masjid tersebut dengan kehadiran beliau, para anggota jemaat, dan para penduduk lokal yang begitu banyak yang berkumpul untuk melihat peristiwa bersejarah tersebut. Saat itu adalah waktu sore yang penuh perasaan mengesankan. Untuk seluruh Ahmadiyah di seluruh dunia, dan khususnya untuk mereka yang telah hadir di sesi peresmian ini, ini merupakan hari yang penuh kebahagiaan. Kebahagiaan ini telah membersihkan kami semua dari bentuk-bentuk kebahagiaan dunia lainnya. Dan bentuk pengungkapan rasa kebahagiaan ini adalah suatu yang baru dan unik bagi kami. Kebahagiaan ini telah memetik sebuah makna yang begitu suci dan juga telah menyelimuti hati kami dan pikiran kami. Akan tetapi, peristiwa ini menjadi sebuah kenangan yang mengganggu saya. Sebuah kenangan yang membuat saya mengingatkan kembali terhadap seseorang yang tidak bisa berada di antara kita pada hari ini, telah meninggalkan dunia. Beliau merupakan seseorang yang seharusnya berada di sini, memimpin khutbah Jumat hari ini, dan mengawali peristiwa ini. Doa-doa yang telah dipanjatkan, tiada henti, menjadi sebuah buah hasil yang mana kita dapat mengambil hasilnya pada hari ini. Dan doa-doa tersebut juga telah mengubah takdir negara Spanyol dan yang telah memberikan hak kemerdekaan bagi rakyat Spanyol. Hak kemerdekaan ini pula lah yang telah membawa kita untuk bisa mendirikan masjid di negeri Spanyol. Hingga kini, seperti yang saya katakan, ini merupakan sebuah peristiwa kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Kenangan beliau merupakan sebuah kenangan kebahagiaan. Kami yakin terhadap hal itu. Tentunya dengan karunia Allah Ta'ala dan arahan bimbingan dari Hazrat Khalifa, masa-masa perkembangan Islam yang baru telah terjadi di Spanyol. Dengan karunia Allah Ta'ala, Pedi Roba telah diberkati dengan kedatangan tiga Khalifa melalui arahan bimbingan mereka bertiga di setiap saat menghasilkan sebuah peluang kemajuan Islam yang lebih baik. Hazrat Khalifa kelima telah memberikan penjelasan yang begitu jelas dalam kunjungan beliau pertama kali di Spanyol pada tahun 2005. Bahwasannya, kemajuan Islam yang telah berkembang di Spanyol merupakan tanggung jawab besar kita bersama. Hari ini, kalian yang telah berkumpul di tempat ini di Spanyol, kalian beruntung memiliki kesempatan untuk datang ke tempat ini. Ini merupakan tanggung jawab kalian untuk memperoleh kembali warisan yang telah lama hilang ini dan meletakkan warisan ini di bawah ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemenangan Islam yang dulu terjadi memanglah tidak dijanjikan kepada mereka yang telah tiba di kawasan ini di masa sebelumnya. Mengenai keberhasilan mereka dalam memujudkan kemenangan Islam yang tetap akan terus terabadi selamanya. Namun sebaliknya, hal tersebut telah ditelaah atau diduga bahwasannya mereka akan berpaling dari keimanan mereka yang membuat kemenangan Islam tidak berlangsung lama. Akan tetapi, bagi jemaat Imam Mahdi dari Rasulullah SAW, kemenangan Islam tersebut telah diramalkan bahwasannya ia akan tetap terus bertahan sepanjang masa, akan terus berkembang dan tumbuh sepanjang masa hingga hari penghakiman. Dan tentu saja, jemaat ini juga akan mengalami kemenangan. Tidak menggunakan cara membunuh dengan pedang atau menggunakan senjata yang ditembakkan. Akan tetapi, hanya dengan menggunakan atau melalui panah-panah hati kecintaan dan kasih sayang. Dengan melakukan perubahan-perubahan yang berberkat dari dalam diri kita sendiri. Dengan meningkatkan standar keruhanian di dalam ibadah kita. Atau dengan menghabiskan setiap malam mensujudkan diri, mempengukuhkan diri dan berdoa. Dan dengan memenuhi segala hak dari setiap manusia yang kita hormati. Hal ini berlaku tidak hanya kepada mereka yang Muslim Ahmadi, umat Kristen dan penganut ajatan dan lainnya. Dengan kalunia Allah Ta'ala, Hazret Halifah kelima, semoga Allah Ta'ala menolong beliau kembali mengunjungi Spanyol di tahun 2010. Dalam kunjungan beliau ini, beliau meletakkan batu pertama atau batu fondasi untuk pendirian masjid Baiturama di tempat ini, di La Pola Lelabona, dekat kota Valencia. Terdapat sebuah peristiwa bersejarah dan berbekat untuk negara Spanyol. Hazret Halifah kemudian menjelaskan bahwasannya beliau memilih lokasi ini untuk pendirian masjid tersebut. Karena saat terjadinya persekusi, Muslim di Valencia tetap terus melanjutkan berbicara dengan bahasa Arab dan melakukan peribadatan mereka secara terbuka. Sementara umat Muslim lainnya di Spanyol tidak memperoleh hal yang sama. Di tahun 2013, dalam kunjungan beliau yang ketiga, Huzur meresmikan masjid Baitur Rahman. Lalu di dalam khutbah Jumat berikutnya, Huzur mengingatkan kembali setiap Ahmadi di Spanyol mengenai pentingnya pengorbanan hidup. Pengorbanan hidup di zaman ini tidaklah memasukkan ke dalamnya bentuk jihad, penggunaan pedang, melainkan bentuk jihad dengan melakukan tablik secara damai dan melakukan pengorbanan harta. Selain khutbah Jumat beliau, Huzur juga memberikan doa yang begitu sangat kuat. Wahai Tuhan kami yang maha mendengar dan maha mengetahui, dengarlah permohonan doa kami dan berikanlah kami kekuatan untuk mengenuhi segala perjanjian kami kepadamu. Amin. Masjid ini yang telah dibangun diberasarkan pada petunjuk-petunjuk Ka'bah, menunjukkan jalannya untuk mencapai segala tujuan yang mana telah ditentukan ke dalam rumahmu. Engkaulah yang maha mengetahui, sehingga Engkaulah yang mengawasi segala bentuk dari kekurangan dan kelemahan kami, sehingga sambil Engkau mengabulkan doa-doa kami dan maafkanlah segala kelemahan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang dapat memenuhi segala ketujuan yang diberikan terhadap masjid yang telah dibangun ini. Lalu bagaimana dengan sebuah desa yang telah menjadi tempat bagi umat muslim dalam memulai kehidupan mereka kembali setelah mereka harus melarikan diri dari pemaksaan dalam memeluk suatu ajaran dan persekusi selama penderitaan mereka di Spanyol. Tempat ini tidaklah lagi memiliki tanah yang subur untuk mereka menetap setelah mereka dipaksa meninggalkan rumah-rumah mereka. Dan dari sini pun juga, mereka tetap masihlah dipaksa keluar dari tempat ini. Lalu di tahun 2013, tempat ini akhirnya ditemukan layaknya seperti tempat yang tidak berjiwa. Ketika dikunjungi oleh Yang Mulia Hazat Khalifah V, semoga Allah Ta'ala menolong beliau. Di tempat ini yang sudah lama, ada selama 400 tahun yang lalu, umat muslim memohon izin kepada huzur untuk menjalankan ibadah sholat. Lalu huzur memberikan perintah kepada beberapa anggota iskaflah untuk memandangkan azan untuk menjalankan ibadah sholat. Lanjutkan Allah memandangkan azan. Kemandangkanlah azan itu lagi. Lalu kita berada di atas menara di masjid dan kemandangkan azan itu lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Huzur juga memerintahkan Munir Al-Desab, Kepala Bidang Produksi MTA, dan juga seorang perwakilan dari Palestina untuk mengumandangkan azan. Tempat ini adalah tempat di mana orang-orang Arab dipaksa keluar dari sini. Pergilah ke atas bukit itu dan kemenangkanlah azan. di mana orang-orang Arab di mana orang-orang Arab yang berada di masjid. dan kemenangkan azan itu. 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 Akhirnya, sekian lamanya hingga 100 tahun lalu, suara panggilan kepada Allah Ta'ala dikumenangkan lagi di desa ini. Termasuk sebuah perintah dari Hazar Talifah yang berkenaan dengan segala cara yang dilakukan terhadap panggilan Allah Ta'ala yang harus diperdengarkan, diketahui, dan disebarluaskan kembali ke seluruh wilayah Spanyol melalui selebaran-selebaran, melalui tabelik para mubalik, melalui mesjid-mesjid Ahmadiyya, dan melalui lisan atau sabda Hazar Talifah.